Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa politik yang menjadikan wilayah Surakarta kehilangan hak otonominya. Pada masa Perang Revolusi, Paku Buwana XII naik tahta hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 September 1945, Sri Sunan Paku Buwana XII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa. Dari negeri Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan pusat Republik Indonesia. Pada tanggal 6 September 1945 pemerintah Republik Indonesia memberikan piagam kedudukan kepada Sri Sunan Paku Buwana XII, yang ditandatangani oleh Soekarno dan tertanggal tanggal 19 Agustus 1945. Komitmen pemerintah untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa ditunjukkan dengan diangkatnya Panji Suroso. Tanggal 19 Oktober 1945 sebagai komisaris tinggi untuk Surakarta yang bersifat istimewa. Pengakuan tersebut masih diperkuat lagi dengan pemberian pangkat militer kepada Sri Sunan Paku Buwana XII, dengan pangkat letnan jenderal pada tanggal 1 November 1945. Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari tahun 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta, karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan Indonesia saat itu dipegang oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, selain Presiden Soekarno selaku kepala negara. Sebagaimana umumnya pemerintahan suatu negara, muncul golongan oposisi yang tidak mendukung sistem pemerintahan Sultan Syahrir, misalnya kelompok Jenderal Sudirman. Karena Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, secara otomatis Surakarta yang merupakan saingan lama menjadi pusat oposisi. Kaum radikal bernama Barisan Banteng yang dipimpin Dr. Muwardi dengan berani menculik Paku Buwana XII sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Indonesia. Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta, sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jenderal Sudirman. Bahkan, Jenderal Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah, sehingga mencabut status daerah istimewa yang disandang Surakarta. Sejak tanggal 1 Juni 1946, Kasunanan Surakarta hanya berstatus karesidenan, yang menjadi bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintahan dipegang oleh kaum sipil, sedangkan kedudukan Paku Buwana XII hanya sebagai simbol saja. Pada awal pemerintahannya, Paku Buwana XII dinilai gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia, sehingga pamornya di mata rakyat kalah dibanding Hamengkubuwono IX di Yogyakarta. Mohon maaf, hanya sedikit yang saya ketahui, jika ada yang salah dan ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!